Saya akan menjelaskan tentang isu migrasi Ada beberapa isu yang bisa terjadi Seperti pendistribusian upah terhadap pekerja asing dengan lokal akan lebih banyak Dengan arti penduduk lokal harus membagi penghasilannya kepada pekerja imigran Dengan banyaknya migrasi yang terjadi, maka negara dan perusahaan harus mengeluarkan biaya Ekstra untuk melindungi dan memberikan akses kesehatan yang layak untuk imigran Tentu saja hal tersebut bisa mempengaruhi pembiayaan kesejahteraan untuk penduduk lokal Yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Biaya kesehatan dan pendidikan akan lebih mahal Ditambah meningkatnya angka pengangguran di negara tersebut Berkurangnya kesempatan warga lokal untuk menduduki jabatan atau mendapatkan profesi yang diinginkan Hingga masalah yang sering terjadi yaitu rasisme Rasisme penduduk lokal terhadap imigran tidak bisa dihindari karena kecemburuan penduduk lokal terhadap imigran Belum lagi jika imigran tersebut datang dari negara yang sedang berkonflik Sehingga penduduk lokal merasa terancam akan kehadiran oleh imigran tersebut Tentu saja dampak buruk tidak hanya dirasakan oleh negara yang didatangi Negara yang ditinggalkan oleh imigran pun juga mendapatkan dampak buruk Seperti berkurangnya penduduk negara Terjadinya ketidakseimbangan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan Hingga berkurangnya pekerja yang dibutuhkan oleh negara Sehingga terjadinya kewalahan Karena pekerja yang mempunyai skill yang mumpuni berkurang Migrasi adalah hal yang sudah sejak lama terjadi di berbagai belahan dunia Para imigran memiliki banyak alasan mengapa mereka melakukan imigrasi Diantaranya seperti kurangnya lapangan pekerjaan di negara asal Dan mengejar hidup yang lebih baik, melanjutkan pendidikan Hingga perbedaan ideologi dengan negara asal Agar migrasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar Maka keberadaan organisasi internasional setelah lembaga pemerintah Diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkannya Sebagai aktor migrasi internasional Negara adalah salah satu aktor dalam migrasi Yang turut campur tangan dengan keberlangsungan jalannya migrasi Yaitu menciptakan pembuatan kebijakan migrasi Namun menurut Sukhart, Tollison, dan Kimenyi Ada tiga pihak utama yang memiliki kepentingan utama Dalam pembuatan kebijakan migrasi Yaitu pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah Hal ini dikarenakan mereka dapat menesak para pejabat tinggi pemerintah Pembuatan kebijakan untuk meloloskan undang-undang yang lebih luas Dan melonggarkan aturan dan batasan agar menguntungkan mereka Negara sebagai aktor tentunya menjadi pemenentu keputusan Untuk menerima para migran Dan menciptakan batasan migrasi Dengan mempertimbangkan keberadaan ekonomi global Tatanan konstitusional Peradilan independen Dan lain-lain Selain negara Organisasi internasional Lembaga dan pemerintah Lembaga sosta Serta masyarakat sipil Juga turut berpartisipasi dalam keberlangsungan jalannya di migrasi Sebagai contohnya adalah International Organization for Migration Bekerja zaman dengan pemerintah setempat Yang bekerja untuk membantu Memastikan manajemen migrasi Yang tertib dan manusiawi Untuk mempromosikan kerjasama internasional Dalam masalah migrasi Kemudian Membantu dalam mencari solusi praktis Untuk masalah migrasi Dan memberikan bantuan kemanusiaan Kepada para migran yang membutuhkan Termasuk pengungsi Untuk motivasi penggerak migrasi Ini kemungkinan terjadi pada Sebagian besar penduduk dunia ketiga Karena mereka dengan rasional Lebih memilih untuk pindah Sehingga memperhitungkan Tingkat perpindahan penduduk Antara negara Berkembang dan negara maju yang tinggi Dapat disimpulkan Bahwa migrasi Internasional ini Tergerak dari adanya Transformasi sosial Politik dan ekonomi Yang dimana hal itu menyertai Perluasan pasar kapitalis Untuk ke dalam masyarakat Non-pasar Ataupun pra-pasar Di negara-negara maju di luar negeri Upah lebih tinggi Dan ukuran yang lebih besar Dan perbedaan upah internasional ini Yang pasti mendorong orang-orang yang terlantar Pada proses pembangunan ekonomi Dalam menawarkan layanannya Kedalam pasar tenaga kerja internasional Dan pindah untuk bekerja ke luar negeri Di dalam peluang Terdapat dua kerangka pemikiran Dari Myron Wehner Yaitu Security or Stability Framework Yang disingkat SSF Dan International Political Economy Framework Yang disingkat IPEF SSF sendiri Berkaitan dengan Isu migrasi internasional Yang dipengaruhi oleh pemikiran Yang condong kepada kepentingan Stabilitas internal Dan keamanan internasional Dalam SSF Migrasi internasional Dapat menyebabkan resiko politik Yang berkaitan dengan Perubahan komposisi etnis Di negara penerima Dan ketegangan internasional Jika terjadi bentrokan kepentingan Antara penduduk asli dan pendatang Migrasi internasional Juga dapat membantu proses Dalam mencapai keamanan dan perdamaian Karena migrasi etnis minoritas tertentu Yang tidak diterima di negara tertentu Dapat diterima lebih baik di negara lainnya Sedangkan IPEF Lebih berfokus pada Isu ketidakadilan secara global Hubungan ekonomi antar negara Pengirim dan penerima Termasuk perpindahan modal Teknologi dan peran Yang dimiliki Institusi transnasional Maupun perubahan struktural Yang terjadi dalam pasar tenaga kerja Yang mempunyai kaitan Dengan pemisahan tenaga kerja Secara internasional Dalam IPEF Migrasi internasional Menyebabkan perpindahan Dari negara ke negara lainnya Yang dipandang sebagai situasi Yang paling menguntungkan Dari contoh tersebut Dapat dilihat bahwa Proses migrasi Berpengaruh dalam tujuan Politik luar negeri Maupun sebaliknya Kedua pemikiran tersebut Dapat dijadikan dasar Pemikiran bahwa Baik negara pengirim Maupun penerima Dapat mengambil peluang Untuk menjadikan migrasi internasional Sebagai isu yang penting Mengambil peran penting Dalam hubungan bilateral Multilateral Serta internasional Dan dapat menjadikan Migrasi internasional Sebagai instrumen Dalam berinteraksi Antar negara Dalam tantangan Migrasi dapat dipandang Sebagai tantangan Bagi proses pembuatan Dan pelaksaan Politik luar negeri Indonesia Yang berkaitan dengan Potensi migrasi Sebagai sebuah daya dorong Yang dapat menghabiskan Kekuatan Maupun kedaulatan negara Dalam menjalankan proses globalisasi Ada tiga faktor Yang pertama adalah Kecenderungan pada Semakin banyak yang Bermigrasi ke berbagai negara Menunjukkan tingkat Kemampuan pemerintah Indonesia Yang rendah Dalam menciptakan Pembangunan ekonomi Bagi rakyatnya Yang kedua Berbagai negara Mengingiri migran Ada kalanya ketika Indonesia dipandang Belum mampu Untuk melindungi secara efektif Selama mereka berada di luar negeri Yang ketiga adalah Terdapat potensi Yang cukup besar Bahwa banyak calon tenaga kerja Dari Indonesia Yang tidak mengetahui Cara bagaimana Bermigran dengan aman Dan hal tersebut Membuat posisi mereka Menjadi lemah Dan digunakan Sebagai korban penipuan Pemerasan Serta pemalsuan dokumen Migrasi sendiri Mempunyai banyak penyebab Mulai dari Menyokong perekonomian Di rumah tangga Hingga insentif Untuk bekerja Di luar negeri Karena kualitas hidup Di sana Lebih baik Sebagai studi kasus migrasi Yang bersifat sementara Karena mempunyai tujuan Untuk menyokong Perekonomian keluarga Contohnya adalah TKI yang bekerja Di negara Arab Tetapi Jika mereka Sudah makmur Misalnya Anaknya sudah lulus kuliah Sudah kerja Dan bisa membaik Keluarga yang sendiri Maka TKI tersebut Dapat pulang Terima kasih telah menonton!